Penisah Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan atau BP2BT resmi diluncurkan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengakses perumahan. Bantuan yang diberikan adalah berupa dana untuk memenuhi kebutuhan uang muka guna meringankan beban MBR secara swadaya. Masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dan tidak tetap atau informal, kini dapat memanfaatkan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan untuk membangun rumah secara swadaya. Besaran uang yang diberikan berkisar Rp21,4 juta hingga Rp32,4 juta dan diprioritaskan bagi MBR yang telah memiliki tabungan di bank. Adapun kriteria penerima BP2BT ini antara lain belum pernah mendapatkan subsidi atau bantuan perumahan dari pemerintah. Kemudian penerima bantuan juga belum pernah memiliki rumah, lahan atau rumah satu-satunya yang tidak layak huni. Selanjutnya penerima bantuan juga tidak memiliki penghasilan yang melebihi batas ketentuan. Selain itu kriteria terpenting adalah penerima bantuan harus memiliki tabungan di bank selama 6 bulan dengan batasan minimal saldo Rp2 juta hingga Rp5 juta. Program BP2BT untuk pembangunan rumah secara swadaya mensyaratkan besaran penghasilan masyarakat maksimal adalah Rp6 juta hingga Rp6 juta per bulan. Bagi masyarakat yang ingin mengajukan BP2BT di zona 1 yaitu Jawa, Sulawesi, Sumatera, Kepulauan Rio, dan Bangka Blitung, batasan penghasilannya sebesar Rp6 juta. Besaran penghasilan ini juga berlaku di zona 2 yaitu Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku, Maluku Utara, dan Jabodetabek. Sementara bagi masyarakat yang berada di Papua dan Papua Barat yang ingin mengajukan BP2BT, penghasilannya tidak boleh lebih dari Rp6,5 juta per bulan. Ada pun untuk besaran rencana anggaran biaya pembangunan rumah yang berada di zona 1 dan 2 maksimal Rp110 juta. Sedangkan untuk rumah yang berada di zona 3, besaran RAB-nya maksimal Rp150 juta. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.